Khusus di kota Seoul, kota Incheon, dan provinsi Gyeonggi. Di tiga wilayah inilah kesiap-siagaan terus ditingkatkan untuk menghadapi apa yang disebut dengan gelombang kedua. Parameternya sudah diberikan oleh otoritas kesehatan Korea Selatan yaitu kalau setiap harinya pertambahan kasus baru lebih dari 100. Dalam tiga minggu terakhir ini memang kisarannya antara 30 sampai 70 kasus baru setiap hari di seluruh Korea Selatan dengan yang terbanyak di tiga kawasan itu, khususnya di kota Seoul. Jadi kesiap-siagaan terus dilakukan, pedoman-pedoman cara hidup yang lebih sehat dan tetap produktif terus disampaikan. Kalau suasananya saya bisa laporkan di kota Seoul sih sudah seperti biasa saja. Kegiatan berlangsung hanya ya orang pakai masker terus sekarang, terus apa namanya tidak ada kumpul-kumpul keramaian, tetapi restoran, toko-toko semua buka, rapat-rapat, meeting-meeting, konfrensi-konfrensi sudah pelan-pelan mulai lagi, jadi bergerak mulai ke arah itu. Cuma di kota Seoul memang ada dihimbau beberapa hari ini kalau memang, sebab ini kan sumbernya dua ya, yang satu itu adalah yang disebut imported case, yang orang baru datang melalui pelabuhan udara maupun pelabuhan laut dari luar negeri, yang kedua itu yang penularan di dalam komunitas sendiri. Jadi ternyata dua-duanya itu sama kuat di beberapa minggu terakhir ini. Jadi kan di sini relaksasi tanggal 6 Mei, tanggal 29 Mei diperketat lagi, nah sekarang ada wacana di kota Seoul akan lebih diperketat lagi, kalau memang masih seperti sekarang perlembangannya. Ya terakhir kan ada informasi, ada kluster barunya itu dari sekolah dan juga bar begitu Pak. Ada imbauan gitu dari pemerintah Korea Selatan untuk menutup sekolah kembali atau bar seperti apa Pak? Kalau sekolah ya ada beberapa tempat tetapi tidak menjadi... Dalam arti yang paling dilihat itu sebetulnya adalah yang pertama itu tempat-tempat ibadah. Tempat-tempat ibadah, yang kedua itu tempat hiburan malam. Apa itu nightclub, apa itu ya. Yang ketiga itu tempat-tempat kerja, perkantoran, perundangan, call center. Lalu yang berikutnya justru rumah sakit. Rumah sakit juga menjadi perhatian. Dan juga ini panti-panti orang tua, nursing homes. Nursing homes, baru kemudian sekolah. Jadi urutannya seperti itu. Jadi Pak terakhir untuk imbauan kepada warga negara Indonesia yang berada di Korea Selatan terkait dengan ancaman gelombang kedua COVID-19 seperti apa Pak? Ya kita terus melakukan komunikasi dengan warga kita di sini. Tunggu 37 ribu lebih warga Indonesia di Korea Selatan. Memang yang pertama kita selalu pesankan jaga kesehatan. Ada langkah-langkah dasar yang harus terus kita lakukan. Seperti menggunakan masker, cuci tangan, lalu menghindari tempat keramaian. Tapi yang paling penting adalah adanya rasa tanggung jawab masing-masing individu atas kesehatan dirinya, juga lingkungan yang terdekat di sekitarnya saya kira itu. Dan kami terus siap untuk melayani dan melindungi semuanya.